Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalo ini ya keduk pasien Ibu-ibu umur 65 tahun Dia sedang sakit demam Baru 2 hari dan seriawan sudah 7 hari Langsung saja saya Selimuti ibunya Biar agar lebih nyaman Ibunya tiduran Setelah itu Saya akan mengambil tensin Untuk mengetahui tekanan darahnya normal, rendah Ataupun tinggi, kita pasang dengan pas Tidak terlalu kencang Ataupun terlalu longgar Ternyata tekanan darah ibunya normal Yaitu 120 per 80 Langsung saja saya lepaskan Dan saya akan melihat Konjung tifa mata ibunya Ternyata normal, tidak pucat Setelah itu Saya akan periksa bagian dalam mulutnya Ternyata banyak seriawan Agak cukup berat Karena ini sudah 7 hari Dan mulut ibunya pecah-pecah Saya juga akan periksa Bagian dada dan perut ibu Apakah ada keluhan atau tidak Ternyata tidak ada keluhan Langsung saja saya akan mengambil Obat-obatan yang ada di lemari Untuk ibunya Setelah mengambil obat Dan langsung saja saya duduk Sembari itu Saya akan menjelaskan Bahwa ibunya sedang mengalami demam Itu oleh faktor cuaca ini Sedang kemarau Di daerah kita Dan juga seriawan Saya akan jelaskan Seriawan atau dalam bahasa Mendisnya disebut Stomatitis Aptosa Adalah jenis luka Yang bisa terjadi Dimana saja Di mulut Termasuk di lidah Meskipun ukurannya Biasa yang sangat kecil Seriawan di lidah Tentu terasa sangat Menyakitkan dan membuat Makan dan berbicara Menjadi sulit Ada beberapa Kemungkinan penyebab Seriawan yaitu Trauma pada area gigi Dan mulut Perubahan hormon Terkait dengan siklus menstruasi Bibir tergigit saat makan Kebiasaan menggigit bibir Makanan atau minuman Yang terlalu panas Pedas Ataupun asam Stres Gangguan kecemasan Menggunakan obat-obat tertentu Alergi atau sensitif Terhadap makanan tertentu Pasta gigi Atau obat kumur Yang mengandung Natrium lorat sulfat Kekurangan zat besi Asam folat Atau B12 Infeksi kuman Ada beberapa Cara mencegah Agar tidak terjadinya Sariawan Yaitu Menyikat gigi Dengan benar Dua kali sehari Menggunakan benang gigi Untuk mengangkat Sisa makanan Yang bisa menjadi Sarang kuman Di sela-sela gigi Tidak memakai pasta gigi Dan obat kumur Dengan kandungan Natrium lorat sulfat Tidak terlalu banyak Mengonsumsi makanan Atau minuman Yang bisa memicu Iritasi pada mulut Makan dengan perlahan Dan tidak sambil Berbicara Atau tertawa Minum cukup air putih Minimal 2 liter sehari Tidak merokok Dan mengendalikan Stress Setelah itu Saya akan mencatat Obat-obatan Yang akan dikonsumsi Ibunya Dan ibunya Saya persilahkan Duduk Agar saya akan Menjelaskan Obat-obat Yang akan dikonsumsi Ibunya Saya menjelaskannya Dengan pelan-pelan Agar ibunya Mengerti Cara minum obat Jika ibu belum Mengerti Saya akan menjelaskan Lagi Setelah ibunya Mengerti Saya masukkan Obatnya Ke dalam kantong Semoga ibunya Cepat sehat Berhenti Seperti semula Dan jangan lupa Like, share Dan subscribe Jika menyukai video ini Jangan lupa Nonton video-video lainnya Juga ya Tentang kesehatan Dadah Tentang kesehatan Terima kasih telah menonton